Halo, Mir. Oh iya, gimana? Oh ini di rumah ini. Gimana? Di sini? Hai. Ini itu masalah yang itu loh, yang dulu yang kasusnya siapa itu? Paruk ya? Oh oke, oke. Sebentar, sebentar. Yang tahun kemarin banyak korban itu. Oke, jenengan salah satunya. Iya, yang dulu pernah juga speak up sama Miss Juni kan, yang pas mau pulang itu. Saya kan nggak ikut itu pas, apa itu, Ipdawiwit sama rombongan Hongkong, saya kan nggak bisa itu. Oh ipdawiwit, soalnya posisi sudah di Indonesia. Oh oke, waktu Pak Kapolda datang ke Hongkong itu kamu juga pulang-pulang. Oke, gimana-gimana Pak? Terus, habis itu mungkin beberapa bulan kemudian itu terus mereka kan beliau-beliau datang ke rumah, ya itulah. Dulu kan saya, Miss Juni pernah pesen, kalau yang mbaknya pulang di Indonesia, kalau dimintai bantuan, maksudnya diminta jadi saksi apa-apa. Nah itu pun saya sama suami juga waktu itu siap, suami saya pun jadi saksi kedua, jika ada panggilan pun siap membantu waktu itu. Sampai sekarang ya belum ada panggilan yang cuma dimintai keterangan, bukti-bukti, itu saja. Dan tadi-tadi saya sempat kepikiran tanya salah satu itu apa yang datang ke sini, beliau yang polisi itu saya tanya. Pak itu apa ya, apa, tahanan yang namanya paruk apa, Kenny itu loh, Kenny, pengajaran gadungan apa, sudah dipindah ke lapas tulung agung. Kan posisi saya domisili tulung agung juga gitu loh. Terus? Sudah tahu dari tahun kemarin itu, saya kok nggak kepikiran ya, maksudnya itu melihat kesempatan gimana gitu loh, keadaannya. Pak pagi tadi itu tiba-tiba kok mimpi gitu loh, mimpi si garangan itu kok sakit gitu loh, kok nggak enak tiba-tiba terus kepikiran sama soal itu. Saya tanya suami, eh apa enaknya kita tanya itu ya polisi, apa pak, pak polisi maksudnya sudah dipindah ke tulung agung apa belum, kalau sudah kan kita dekat gitu, mungkin 10 menit itu nyampe dari rumah. Ya tanya aja, selama saya bilang gitu terus tanya kok, sudah mbak datang dari tahun kemarin itu sudah dipindah. Oh gitu, kalau mau datang besok, itu kira-kira ada syaratnya apa nggak pak? Enggak, cuma bawa KTP saja mbak gitu. Itu rencana kemungkinan juga, mungkin minggu-minggu ini saya juga mau lihat keadaannya. Kan itu pas datang ke sini juga kan, kayak polisinya itu yang datang ke sini masih apa itu, masih kabar kalau di sana juga sudah sakit sih. Nggak tahu sampai posisi pada saat ini kan masih tahanan itu, apa mis, kayak apa ya namanya. Bukan, belum dikasih hukuman, beberapa tahun itu belum, kayak masih tahanan apa ya namanya. Kayak tahanan yang masih ada itu loh, masih ditahan, tahanan sementara. Kan belum dijatuhi hukuman gitu loh, kita kan nunggu itu. Nanti kan dibilang gini, nanti kalau mbaknya dipanggil ke polisian mungkin, mungkin nanti sedangnya kan di ini apa, pengadilan-pengadilan tulung agung kemungkinan, soalnya yang mbaknya yang dulu pulang yang habis berapa juta itu yang sama-sama tulung agung kan yang paling banyak juga demi selisih nih gitu. Kenapa kamu tiba-tiba teringat, Faru? Kenapa kamu tiba-tiba teringat, Faru? Dia tadi pagi itu mimpi, tiba-tiba itu kayak pilih, mimpi dia itu sakit gitu loh. Kenapa sama yang ingin besok nih kalau seandainya dia sakit, kenapa sama yang ingin besok? Ya bukan, ya cuma cuami saya itu penasaran saja. Mau tanya, masih ingatkah dengan apa yang dia lakukan sama kita, sama korban-korbannya itu mau gimana ngomongin? Soalnya pas waktu ditanya sama kepolisian ya, dia ingat korban-korban lain tapi dia mengelak tentang dia kayak yang apa namanya, saya juga korbannya gitu loh, katanya itu kayak diputar balik, makanya sampai dua kali misalnya kepolisian datang ke sini. Soalnya pengakuan dia sama bukti-bukti itu kayak berbeda gitu, dia ngelak kalau dia yang nyebar apa itu, foto-foto katanya. Kalau foto-foto itu dia kayak ingat kok nyebarin, kan dulu juga kena yang foto itu loh mis, penyebaran foto itu. Makanya dia kayak ngelak gitu dan tiba-tiba kok ingat, tapi juga sakit hati sih orang yang namanya kena mental juga. Untungnya kayak pihak keluarga pun ya gimana ya berusaha menutupi lah, enggak, enggak. Dari sekian korban yang Faruk itu apa, yang kena oleh Faruk itu kayaknya saya yang paling beruntung. Maksudnya pihak keluarga, suami, anak itu pun masih menerima saya dengan baik gitu loh. Apa enggak jadi luka baru buat keluargamu Mbak? Karena kamu ingat Faruk tiba-tiba kamu kepikiran Faruk sakit atau apa? Apa enggak menjadi luka buat keluargamu saya? Ya malah suami saya itu dari awal pas kepolisian ke sini, itu yang paling ingin ketemu itu kayaknya malah suami saya sebenarnya yang ngajak itu. Enggak tahu dia kayak kepikiran, apa dia mau tahu, eh ini orang yang maksudnya enggak tahu juga kepikiran suami saya itu kayak punya kepikiran pengen dari apa sih sebenarnya pengen tahu. Eh siapa sih yang namanya Faruk? Mana sih orang yang namanya Faruk itu dari dulu. Tapi saya yang kayak enggak belum siap gitu loh mis. Belum siap, eh nanti gimana gitu loh orang namanya juga pernah terluka, kena serangan mental. Terluka waktu itu pun saya kan sudah kayak takut mau pulang ke rumah itu, pas waktu itu saya telpon Miss Rini dulu kan kayak takut dari suami saya enggak apa-apa pulang aja orang yang nanti. Kalau di kampung sih kayak berita itu enggak. Enggak nyampe? Enggak seharusnya ya maksudnya mungkin yang dengar cuma seminggu, dua minggu ya mungkinlah berlalu gitu loh. Kan tetangga-tangga untungnya belum tahu kasus ini. Cuma keluarga-keluarga dekat saja yang pernah dikirimi itu dulu sama Faruk itu. Iya kan suamimu juga dikirimi keluargamu, tetanggamu kan dikirimi foto-foto kamu, video kamu. Kalau tetangga belum Miss? Keluarga, keluarga inti. Masih keluarga ya. Ya pada waktu itu mereka juga sok sih, ya juga pernah marah. Tapi ya buat pelajaran, buat kedepannya, bersama Miss Rini pun ridol lah. Enggak apa-apa lah. Kita perbaiki orang ya gimana namanya orang itu enggak pernah luput dari salah gitu loh. Dan sampai sekarang saya masih enggak diizinin ke luar negeri ya. Gara-gara itu juga. Ya kan kamu dulu lebih memilih pulang. Terus saya bilang kalau kamu pulang yaudah enggak apa-apa jadi saksi. Dan saya khawatir nih, saya khawatir. Soalnya rumah tanggamu sudah baik-baik aja selama satu tahun. Dan kamu tiba-tiba mimpi Faruk sakit. Terus apa hubungannya sama kamu gitu loh. Dan itu akan melukai suamimu loh enggak kalau kamu cerita. Lagi-lagi menutupi lukanya, tapi jangan sampai over lah. Saya cuma cerita sih pagi tadi habis-habis bangun sih kayak. Mungkin yang waktu itu pas yang tahun kemarin sih itu yang bapak-bapak polisi kan ngomong. Mungkin kayak kena diabetes bapak-bapak. Terus sampai itu polisinya itu sampai gini. Ngomong ini mau kesana, mau nitip apa gitu. Mau nitip pacun apa enggak. Terus sampai polisinya itu bilang gitu. Sayangnya yang belum siap sih sebenarnya. Aku enggak kepengen. Tidaknya suami itu kalau nanti dipindah ke lapas tulung aku. Apa bisa di besok Pak? Gitu loh kalau suami saya yang nanya sih. Saya sih ya masa bodoh mau apa ya orang. Enggak ada hubungannya lagi. Yang bisa ya mama-mama lupakan semuanya. Tapi kayaknya suamiku enggak tahu sih. Cuma pengen. Enggak tahu di pikirannya itu apa. Kayak kepengen. Ya lho lho soalnya itu. Iya tapi samengnya. Mbak, sebentar saya ngomong sama Samen. Saya perempuan. Tiba-tiba saya ngomong sama suami saya. Saya mimpi Farouk sakit. Kira-kira pikiran suami saya traveling enggak? Kira-kira nih. Iya. Laki-laki akan pikirannya enggak jelas Mbak. Lalu Samen ngomong-ngomong tangi turun ngomong di bojomo. Aku mimpi Farouk sakit. Ini sih bojomo yang Samen tahu ngelakoni. Barang saya enggak jelas. Kira-kira suamimu traveling enggak pikirannya saya? Kamu bisa baca pikirannya suami. Jangan menguak luka lama lah saya. Jangan. Jangan. Benar. Jangan menguak luka lama. Suamimu dulu sudah cukup malu. Suamimu dulu sudah cukup sakit dikirimi foto-fotomu yang enggak jelas bersama Farouk. Terus tiba-tiba kamu ingin besok dia. Walaupun suamimu yang ingin ketemu. Tapi enggak kayak gini caranya sayang. Kalau dia ingin ketemu biarkan dia sendiri yang datang. Tidak perlu kamu. Kamu enggak takut suamimu kalap sayang. Kamu istrinya. Bukan itu. Kira-kira biasanya kalau saya biasanya. Kalau saya mimpi kayak gitu. Ada virasat dia mau mati. Apa urusannya kalau Farouk mati sama kamu? Kamu ingin bertemu dengan dia sebelum dia mati? Ya enggak sih. Cuma mau itu. Apa? Lihat gimana sih kondisinya gitu kayak sekarang. Dan saya mau tanya. Gimana perasaanmu sekarang yang dulu pernah ngejek saya waktu nyerah aku ngancam-ngancam. Kayak gitu. Bukan untuk apa? Untuk apa? Kalau kamu dikasih kesempatan berbicara dengan Farouk sekarang. Apa sih yang ingin kamu katakan? Gimana rasanya sekarang? Ya cuma ngomong itu, Tok. Terus saya Farouknya saya jawab apa urusannya sama kamu? Masih kurang tak kentuh. Kalau saya jawab gitu gimana? Sakit enggak hatimu? Sakit sih, Miss. Lah. Kamu ingin menghina saya? Karena saya sudah tangkap polisi. Jika saya jawab kurang, tak lah aku ngentuh awamu. Kamu sakit hatimu enggak? Bojomu kalap enggak? Takutnya Bojomu kilaf loh di situ. Kalau Farouk bilang, saya minta maaf. Karena saya sudah ngeloni kamu, saya minta maaf. Saya sudah sebarkan video-video kamu. Saya minta maaf. Itu kan yang kamu inginkan. Tapi jika dia ketemu sama kamu, dia bilang apa? Ngapain cari saya? Masih kurang tak kena keloni. Apa? Kamu bilang saya sakit? Enggak. Kamu takut saya mati, tak? Kalau dia jawab kayak gitu. Suamimu enggak kalap, tak? Kalau dia meringkuk dan minta maaf, enggak ada masalah. Yang menjadi malabak masalah besar saat dia memancing kemarahan di suamimu. Alah, Bojomu lemari tak tombai. Ayo ngomong sekarang. Kalap enggak suamimu? Jangan memancing kemarahan lagi-lagi loh, sayang. Luang lanang ini menang. Tapi sekali kalap. Ambiar itu lu ngaku ngulang. Jangan mancing kemarahan lagi-lagi loh. Lagi-lagi dipendam di hati. Tangi turu mau ceritanya kayak ngimpi parok. Pikirannya orang lain traveling misalnya, mbak. Sudah satu tahun berlalu loh. Hati-hati banget loh, luang lanang ini, mbak. Enggak ada laki-laki yang rela suami istrinya ditompai wong. Wes. Enggak ada. Enggak ada. Walaupun dia ikhlas cangkeme to, mbak. Ojo sampe ngelakoni salahmane sampe. Tutuplah buku tentang Faruk. Jangan laki rionian dengan teman-teman korbannya Faruk. Kesalahan besar dalam hidup Wesame. Saya tidak ingin muncul di media korban si Faruk dianiaya suaminya. Karena kamu loh yang mancing, mbak. Sampe harus dimaafkan. Bukan berarti kamu akan nginjek-ninjek suamimu lagi. Jangan kulak molo loh. Yakin, jangan kulak molo loh. Molo ojo dituku. Molo ojo ditawar. Bencana jangan dicari. Iki sampe ngolek bencana, mbak. Serahkan pada polisi. Jika kamu ingin bertanya kabarnya Faruk. Lucu, mbak. Sampe ini korban. Lembo dae kat sana wang enak masalah. Sampai genek umure. Apa hubungannya sama kamu? Betul, nama mbak Tan? Iya, bener. Orang yang punya anak di Taiwan, anaknya Faruk, itu pun gak pernah nanyain kabarnya Faruk kok. Dia punya anak loh sama Faruk. Mbak yang dari Indra Mayu yang hamil keguguran. Anaknya yang ditekem darah itu. Itu pun gak nyari Faruk. Lah kok sampean sih foto-foto video ini disebar-sebarnya. Ndek suamimu konggo lehi. Ayo, cukup kulak molo, mbak. Ayo, sadaro. Biar nge-saman tak ilangin. Yang penting keluargamu mau mengakui dan menyadarinya. Udah, cukup. Nikmatin hidup ini. Ngerti? Ngi, ngi, ngi. Ojo, kulak molo. Ngo daripada geger geden. Ngi. Ya. Ngi. Ada yang lain lagi? Ngi, sampun-pun. Nah iya, daripada Miss Yuni, samen maksud gak cukup gelok nomas Miss Yuni. Bener gak? Ojo sampe, kulak molo. Ojo, kulak molo. Ojo, nggagil mba bojomo. Bojomo ini lorongnya nomen lho, mbak. Yakin, sakit banget lho. Sakit banget. Luka yang kamu buat sama dia itu tidak bisa sembuh lho, mbak. Itu akan berdarah dan berdarah lagi lho. Lah kok moro-moro ngomong ngimpi Farouk lho, apa hubungannya baik kamu? Ya. Jangan menyakiti suamimu yang baik. Ntar, giliran ada sesuatu pada kamu. Suamimu akan pergi, itu karmamu. Ngerti? Iya, iya Miss. Hati-hati lho bujomu galetrawan meneh. Iya Miss, ojo galem molo. Iya, iya Miss. Terima kasih. Iya Miss, oke, bye-bye. Teman-teman, ini enggak masuk di logika saya. Saya minta maaf. Bukan saya sok suci. Tapi, ini kulak molong. Lah apa aku mau ngimpi Farouk. Lah apa aku membayangnya Farouk. Dan tiba-tiba ingin membesuk Farouk. Kenapa? Saya minta maaf, karena utak saya enggak bisa nyantol. Dan saya itu rodok telat mikir. Jadi, saya berpikiran yang jelek dan pikiran saya traveling. Lekwes, kaya kan temu Farouk. Apa hubungannya sama kamu? Mau Farouk sakit, mau Farouk sehat. Jadi, apa? Farouk punya mantan istri yang di Taiwan saat ini. Anaknya aja enggak pernah nanyain. Apalagi kamu. Kamu itu meninggalkan luka loh, kaya suamimu. Ayo, keberan-keberan, banyak Farouk. Sabar diri ya. Kecuali polisi yang meminta dia datang sebagai saksi. Enggak apa-apa, Rek. Tapi, lihat kamu datang sebagai besuk, terus merenok, piye rasaneku yang larani hatiku. Yorah lucu. Enggak lucu. Ini bukan guyonan. Ini bukan dagelang. Hidup ini nyata. Hidup ini bukan dagelang. Jadi, jangan pernah bercanda tentang hidup. Ojok pula molo. Ojok sepisan-sepisan golek molo. Halo? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa, Mbak?